Sebuah kapal motor tenggelam di pintu keluar masuk Pelabuhan Muara Angki, Jakarta Utara. Ya, akibat kecelakaan tersebut, satu orang tewas. Polisi temukan satu awak kapal motor bina rezeki yang tenggelam di pintu keluar Pelabuhan Muara Angki, Jakarta. Jenasa ditemukan terjepit di sisi kiri ruang kapal setelah dua jam pencarian. Evakuasi terkendala karena jenasa terjepit barang-barang kapal. Benar ada di palka, tetapi kakinya terhimpit barang-barang. Jadi kami perlu melakukan beberapa kali tarikan, kemudian juga kami cungkit dengan linggis, kemudian akhirnya mayatnya nongol kasas, kemudian kami bawa ke kantor kami. Kecelakaan kapal terjadi Jumat kemarin saat bertolak dari Pelabuhan Muara Karang menuju Muara Angki. Kapal menghantam sebuah bangkai kapal yang karam dan tenggelam. 12 anak buah kapal dan satu nakoda berhasil selamat, sementara satu ABK meninggal. Kini jenasa ABK dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo untuk autopsi. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AINews melaporkan.